Mas Murus 139 ayat 16 Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dipentuk sebelum ada suatu pun daripadanya Dunia kedokteran mengalami kemajuan yang sangat luar biasa Salah satunya ditemukannya alat yang disebut dengan Ultrasolography atau kita mengenal dengan USG Alat ini mampu mendeteksi organ-organ tubuh bagian dalam dari manusia USG juga berguna untuk bisa mendeteksi janin yang ada dalam kandungan seorang ibu Bagaimana pertumbuhan pergerakan dan usia janin melalui monitor yang ditampilkan Kita mampu melihat ini USG betapa canggih kemajuan manusia Apabila manusia yang ada ciptaan Tuhan Mampu menghasilkan penemuan-penemuan yang sangat menakjubkan pertanyaannya Bagaimana dengan Tuhan Apa kata Alkitab Masmur 139 ini Mengungkapkan bahwa Tuhan jauh lebih dasyat dibanding dengan manusia dalam segala sesuatu Mengapa apabila USG ciptaan manusia mampu mendeteksi dengan begitu luar biasa Janin dalam perut seorang ibu Tetapi mata Tuhan sudah melihat bakal anak sebelum ada segala sesuatu dalam perut seorang ibu Mata Tuhan juga melihat pertemuan antara sel sperma dengan sel temu Yang menjadi satu Mata Tuhan melihat semuanya itu dan proses-proses itu terjadi Si got embryo sampai menjadi janin Mata Tuhan melihat begitu rupa Tetapi juga Tuhan yang memberi kehidupan Dan Tuhan juga yang merajut pertumbuhan perkembangan dalam janin seorang ibu Jauh lebih detil Jauh lebih lengkap Dan jauh lebih sempurna Bahkan sempurna Apa yang Tuhan sudah lakukan Tuhan juga melihat bukan hanya Ketika seseorang masih ada dalam kandungan Tetapi ketika dilahirkan menjadi satu pribadi Yang bergerak dalam kehidupan di muka bumi ini Alkitab juga mengatakan Yesaya 25 Ayat yang pertama Rancangan Tuhan itu ajaib Dan telah ada sejak dahulu Artinya Tuhan punya rencana yang indah Di dalam kehidupan setiap manusia Teristimewa adalah anak-anaknya Tuhan tahu isi hati kita Tuhan tahu isi pikiran kita Tuhan tahu juga niat hati kita Itu sebabnya Janganlah kita lari menjauh daripada Tuhan Karena tidak ada tempat Untuk kita bersembunyi daripadanya Jangan kita takut Apalagi khawatir Karena Tuhan memelihara Dan melindungi kehidupan orang yang percaya Dan bersekutulah Lebih dekat lagi dengan Tuhan Maka saudara akan memiliki kekuatan Menghadapi perjalanan hidup ini Tuhan Yesus Kristus Beserta saudara dan saya Amin